PEMBICARA 1 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 Ketua ikatan keluarga Toraja Cabang Kota Samarinda, Marcus Tarukalo, mengatakan bahwa pelaksanaan perayaan Natal tahun 2022 yang dirangkai dengan acara syukuran, hal ini merupakan bentuk rasa syukur warga ikat Samarinda dalam rangka melewat pandemi COVID-19 yang pernah melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun. Ini merupakan ucapan syukur ya, setelah kita berhenti bahwa 2 tahun tidak melaksanakan Natal, buka ini sebagai ucapan syukur melewati masa-masa sulit. Ya tentunya kalau temanya itu kan maka pulanglah mereka ke negeri nyampe lalui jalan lain. Ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Teta Tani, Pak Pastu Tani, Bapak, ya kita harus merubah jalan mungkin selama ini kalau jalannya kurang-kurang khas, ya kita memperbaiki jalan sesuai dengan yang dikehdaki Tuhan. Dari Ballroom Hotel Transmaf Kota Samarinda, perayaan Natal tahun 2022 dan acara syukuran tahun baru 2023 oleh warga ikatan keluarga Toraja Cabang Kota Samarinda, tim GATV, Akbar dan Lugerah mengabarkan. Terima kasih telah menonton!